If you are an audience from overseas, don't worry. Now we have provided an English translation for this video. Just turn on the translator button at the lower right corner. Keep following our channel Artemis Effect. Enjoy for watching. Halo guys, gimana kondisi kesehatan Anda hari ini? Sehat? Atau kalian sedang merasakan pusing, lemas, mudah lelah, tilihat pucat, atau sesak? Keluhan tersebut bisa disebabkan karena anemia. Video kali ini akan membahas tentang penyebab dan cara menangani keluhan tersebut. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kami terus memberikan informasi kesehatan lainnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut pembahasannya. Sebelumnya, kalian udah ada yang tahu anemia itu apa? Anemia itu adalah berkurangi oksigen yang disalurkan ke seluruh tubuh akibat penurunan sel darah merah atau hemoglobin. Kenapa itu bisa terjadi? Yuk kita bahas mekanismenya. Pinjal memproduksi hormon eritropoetin yang merangsang sum-sum tulang untuk menghasilkan sel darah merah atau eritropoesis. Kadar hemoglobin pada penderita anemia hemolytik autoimun hanya 5,5 gram per desiliter, naik menjadi 10,5 gram per desiliter dalam waktu 5 bulan saja dengan program Safe Immun. Kendalikan penyakit autoimun Anda secara alami tanpa menggunakan steroid. Sel darah merah mengandung hemoglobin, yaitu suatu protein yang mengikat oksigen. Fungsi sel darah merah tersebut adalah membawa dan menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh. Lalu, kenapa anemia tersebut bisa terjadi? Anemia bisa terjadi karena Pertama, perdarahan, contohnya menstruasi, luka akibat kecelakaan, atau perdarahan saluran cernah. Yang kedua, menurunnya produksi sel darah merah akibat penekanan sum-sum tulang, contohnya pada penyakit anemia aplastik. Penurunan produksi hormon eritropoetin karena gangguan ginjal, Defisiensi zat besi akibat kekurangan gizi, Inflammasi kronik pada pasien kanker, diabetes, atau TBC, dan hipotiroid. Yang artinya, kekurangan hormon akibat kelenjar tiroid tidak dapat memproduksi dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga, Meningkatnya kerusakan sel darah merah. Contohnya, Anemia hemolytic. Yang artinya, Antigen antibody menyerang sel darah merah sehingga sel darah merah hancur sebelum waktunya. Sebelum menangani kondisi anemia tersebut, Kalian harus cek laboratorium terlebih dahulu. Yang harus dicek adalah TIBC atau Total Iron Binding Capacity, Veritin, Darah rutin termasuk hemoglobin, Ureum dan kretinin, CRP atau C-reactive protein. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, serta share ke orang yang Anda sayangi untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Bye-bye!